ini single efek gini tapi kalau misalnya efeknya itu ada dua atau ada tiga nanti modelnya itu seperti ini nah ini yang kita pelajari nanti di pertemuan kedua evaporator harusnya jadi di pertemuan pertama itu kita cuman bahas yang single efek evaporator jadi hari ini aku juga bahkan bahasnya perhitungannya single efek sama nanti ada beberapa contoh soal ada dua contoh soal gitu nah terus nah evaporator ini kan tujuannya biasanya untuk memekatkan ya jadi nanti gambarnya itu kayak gini kotak terus bawahnya itu corong gini terus fitnya masuk ada steam buat memanaskan memanaskan larutannya supaya nanti ada yang menguap ya biasanya yang menguap ini itu adalah pelarutnya pelarutnya sebenarnya tergantung dari larutan apa yang mau kita pekatkan bisa itu air atau pelarut yang lain tapi emang normalnya itu air biasanya cuman memang ada beberapa larutan kan yang dia nggak bisa dissolve atau nggak bisa dilarutkan di air gitu kan jadi mungkin saja nanti pelarutnya itu bisa selain air selain air tapi di pelajarannya kita ini semua pelarutnya itu pakai air terus yang di bawah ini adalah liquidnya atau yang produknya hasil akhirnya yang mau kita pekatkan nah disini penamaannya kalau masuk fit vapornya ya V terus liquidnya L terus fraksi-fraksinya seperti biasa nah disini kita juga perhatikan suhunya suhu masuk dari larutan itu berapa suhu keluarnya berapa dan biasanya juga suhu steam yang kita pakai atau biasanya dia infonya melalui tekanan steamnya itu berapa sama suhu sama tekanannya kolom evaporatornya yang ada di dalam kolomnya itu yang di dalam efeknya itu gitu jadi infonya ini ini harusnya diketahui semua kecuali S misalnya biasanya kita cari data S nah buat neraca masanya kita lihat neraca masa total yang masukkan ada F sama ada S ya kan terus yang keluarnya juga ada vapor liquid sama C nah C ini apa? C itu adalah kondensat dari steamnya nah kondensat steam itu kan bentuknya apa? liquid ya masuknya kan uap terus keluarnya itu liquid nah biasanya nilai S itu sama dengan C soalnya kan dia gak ada perubahan apa-apa jumlah masuk dan jumlah keluar itu kan sama kan gak ada yang berkurang gak ada yang transfer juga jadi kita bisa sama dengankan mereka jadi untuk neraca masa totalnya sisanya cuma yang F sama dengan V plus L yang steamnya gak masuk terus untuk neraca masa komponen seperti biasa F dikali XF terus V dikali XV sama L dikali XL nah XV-nya ini 0 kenapa? soalnya kan yang ter-evaporasi atau yang menguap itu kan cuma pelarutnya aja jadi kita asumsikan larutannya itu gak ada yang menguap jadi untuk neraca masa komponennya V-nya itu sama dengan 0 karena di atas kan gak ada gak ada liquidnya gitu ya terus buat neraca masa entalpinya nah kita butuh data-data entalpi ini entalpi vapor sama entalpi liquid nah itu bisa dilihat di steam table appendix A29 ini tergantung nanti satuannya itu pake yang inggris atau yang si gitu terus nah ini kayak biasanya ya neraca masa entalpinya masuknya kan liquid ya fitnya kan berupa liquid jadi dia F dikali H kecil F ingat kalau misalnya dia H kecil itu berarti dia entalpinya liquid kalau H besar entalpinya vapor terus S masuknya dia vapor jadi pake H besar terus V dikali HV H besar karena dia kan vapor terus keluarnya L dikali HL itu liquid sama C dikali Hs C kan dia bentuknya liquid ya kan sih yang sudah kondensernya terus kita bisa sama dengankan pake yang ini S sama dengan C ini jadinya nanti begini nah Hs besar dikurangi sama Hs kecil itu itu sama dengan lambda S lambda S itu adalah latent heatnya steam gitu jadi nanti kita carinya biar lebih sederhana kita pake yang ini biar gak terlalu panjang tapi ini nanti tetep dicari satu-satu gitu pake data yang ada terus ada juga yang namanya steam economy nah steam economy itu juga biasanya kita cari yang disuruh cari gitu kan itu adalah V dibagi sama S nah dia itu adalah ini sebenarnya kayak kemampuan steamnya itu untuk menghasilkan uap seberapa kuatnya dia gitu kan jadi kita pake bungus ini terus ada juga biasanya kita disuruh cari luas perpindahan panasnya nah luas perpindahan panas itu kita bisa pake rumus yang ini heat transfer ini Ki itu sama dengan U U itu adalah overall heat transfer coefficientnya jadi coefficient perpindahan panas terus A itu luas perpindahan panasnya sama delta T nah Ki itu sama dengan S dikali lambda S gitu jadi nanti kalau misalnya cari A itu bisa sama dengan berarti kan S lambda S kali gitu per U delta T nah ini ini untuk cari luas perpindahan panasnya nanti nah disini nilai T1 ini itu adalah nilai suhu di dalam efek evaporator ini jadi kayak apa namanya ya kondisi operasinya gitu semacam itu tapi nanti kita juga bisa ada di satu beberapa soal gitu ya dimana T1 ini itu bisa sama dengan TD air waktu kapan nah TD air itu kan titik didih airnya supaya dia itu bisa menguapkan jadi kita butuh di dalam efeknya itu paling gak minimal itu setara dengan titik didih airnya waktu di tekanan itu tekanan di dalam efeknya itu nah terus nah itu bisa sama dengan T1 itu bisa sama dengan TD airnya tapi ada juga yang T1 ini gak sama dengan TD airnya nah waktu kapan waktu larutannya itu terlalu pekat gitu jadi kalau misalnya larutannya yang masuk itu terlalu pekat T1 itu gak bisa sama dengan TD air nah T1 ini buat apa sih sebenarnya T1 itu untuk kita hitung data HV nah ini data HVnya ini nah kalau misalnya T1 nya itu sama dengan TD air berarti yaudah langsung pake aja data HV nya pake suhu air di steam table suhu TD airnya titik didih airnya di steam table tapi kalau misalnya larutannya itu terlalu pekat berarti di sana itu nanti akan ada kenaikan titik didih yang dimana kita harus cari atau biasanya itu kenaikan titik didihnya itu diketahui nah kalau misalnya ada kenaikan titik didih biasanya yang diketahui di soal T1 yang di soal itu atau yang biasanya dibilang itu tekanan ruang evaporasi atau suhu ruang evaporasi itu adalah TD air yang diketahui nah berarti nanti T1 nya itu harus dicari dulu lewat rumus-rumus ini ya jadi nanti HV nya itu bukan langsung pake yang ada di steam table tapi kita harus hitung pake rumus yang ini dimana yang HSV ini yang HSV ini itu adalah enthalpy waktu dia di titik didih air yang ini titik didih air yang diketahui di soal gitu jadi dia harus ditambah sama CPV dikali sama KTD nya nah itu nanti HV yang kita pakai di perhitungan yang ini sampai sini paham ada yang mau tanya nah ini data CPV nya itu sudah ditentukan sesuai sama satuannya nah ini kalau dia BTU apa satuannya Inggris itu 0,45 tapi kalau misalnya satuannya itu kilojoule itu pakai 1,88 jadi jangan sampai salah sampai sini ada yang mau tanya belum C oke belum ya tapi paham atau kurang paham atau gimana oke kita lanjut ke latihan soal itu nah ini aku sudah ringkas tahapan tahapan yang harus dihitung itu apa aja jadi yang pertama itu biasanya kita cari data lambda S nya sama nilai T1 nya itu berapa gitu kan plus sama nilai HV nya itu bisa juga dihitung di sini dari mana dari steam table jadi kita lihat datanya itu dari steam table semua terus habis itu kalau sudah sudah dapat datanya kita bisa hitung neraca masanya dulu neraca masanya itu kita nanti bakalan dapat F L sama EF V sama L nya gitu kan terus setelah selesai kita dapat neraca masanya datanya sudah ada semua nah kita bisa cari enthalpy nya HF HL sama HV nya kalau misalnya HV nya sudah dicari di T1 ini ya sudah gitu kan nah HF sama HL itu bisa pakai suhu yang eh bisa pakai rumus yang ini dia tergantung nanti CP CP nya itu bisa ganti sama suhunya itu juga bisa ganti nah disini suhu reference nya itu kita pakai 0 derajat celcius ya atau kalau misalnya Kelvin kan 273 kenapa soalnya kebanyakan grafiknya itu nanti dia reference nya itu di 0 derajat gitu jadi biar disamain aja kita pakai 0 derajat celcius semua gitu itu untuk t-reference nya terus kalau data H nya itu sudah dapat semua nah kita bisa hitung neraca enthalpy nya neraca panas nya neraca panas kan nanti kita bisa dapat data S nah abis data S dapat kita bisa cari nilai nilai A nya pakai yang heat transfer ini nah kalau misalnya disuruh cari steam economy juga ya berarti tinggal masukin rumus aja gitu oke sampai sini ini yang single effect evaporator yang multiple ini aku udah buat tapi kita bahasnya minggu depan aja biar satu-satu nah ini aku ambil soalnya itu dari problem 840 nah di soal ini itu dia bukan tidak ada kenaikan titik didih benar kita cari soalnya nah ini jadi kita bahas bareng-bareng ya nah disini ada single effect evaporator dia mau memekatkan organik koloid ini ya dari 5% jadi 50% jadi nanti XF nya itu adalah 5% ini yang XL yang di liquid itu adalah 50% ini ini XL XL nah terus disini juga diketahui kalau solution has negligible boiling point elevation jadi disini gak ada kenaikan titik didih ya udah diketahui di soal gitu kan terus habis itu diketahui juga kapasitas panas dari fitnya terus suhu masuknya TF dan steam saturated steam yang dipakai steam yang dipakai itu di tekanan 101,32 kpa terus habis gitu diketahui juga kalau nah ini pressure in the vapor space space of evaporator ini itu 15,3 nah ini itu adalah tekanan ruang uapnya atau P1 nya tadi nah dari P1 nya ini nanti kita bisa dapat data T1 atau suhu ruang uapnya terus habis gitu diketahui juga kalau sebanyak sekian airnya itu terevaporasi berarti data V itu segini 45,36 itu terus diketahui juga overall heat transfer nya atau U dan nah disuruh cari surface area nya berarti A sama steam consumption itu S nilai jadi yang dicari itu adalah nilai A sama nilai S nya nah kalau misalnya kayak gini sebenarnya ini kan ada dua dua satuan ya ada yang SI sama ada yang British ini yang English itu jadi bisa pilih salah satu cuman kalau aku lebih suka pakai yang kilojoule ini dia kan lebih lebih enak aja gitu apa ngitungnya nah oke terus habis itu kerjainnya jangan lupa digambar supaya bisa lebih jelas gitu ya lebih gampang buat ngeliatnya gitu terus kalau misalnya data-datanya gak bisa dimasukin di gambar ya berarti taruh di sampingnya aja ya kan nah yang pertama yang kita bakal cari itu adalah nilai lambda S sama data HV nya atau T1 nya nah disini kita tahu kalau steamnya itu adalah 101,32 KPA jadi kita bisa lihat di 101,32 itu suhu steamnya itu berapa terus sama enthalpy saturated vapor sama enthalpy liquidnya itu berapa nah itu bisa langsung dilihat aja kalau misalnya gak ada di tabelnya atau di tengah-tengahnya itu ya bisa kayak apa namanya interpolasi gitu seperti biasa nah kalau misalnya sudah dapat kita bisa cari lambda S lambda S itu kan tadi H besar dikurangi H kecil kan jadi yang vapor dikurangi sama yang liquid nah kita bisa dapat data lambda S nya terus data HV itu kita cari pakai suhu eh pakai data ini yang data ruang evaporator itu suhu atau tekanan evaporator nah disini kan diketahui kalau P1 nya itu 15,3 jadi dari data P1 ini kita bisa cari T1 nya dari mana ya dari steam table nya itu nah karena dia gak ada kenaikan titik didih berarti nilai T1 nya itu sama dengan nilai titik didih airnya nah dari sini kan kita bisa langsung lihat HV nya ya jadi ada di sebelahnya langsung bisa di sama dengankan aja dapet data HV nya nah kalau misalnya sudah kita bisa langsung cari neraja masa komponennya nah ini neraja masa komponennya udah tau lah ya tinggal di pindah pindah ruas pindah ruas karena ini yang diketahui itu vapor nya berarti yang harus kita cari adalah yang fit nya sama yang liquid ya kan nilai fit sama nilai liquid nya sudah dapet fit nya sekitar 5040 sama liquid nya itu sekitar 504 nah terus cari data enthalpy yang lain yang belum kan ada HF sama HL yang liquid jadi kita bisa cari dari rumus CPF dikali delta T nah disini yang diketahui tadi itu kan CPF aja dari kapasitas panasnya fit yang kapasitas panasnya di vapor itu kan kita gak diketahui gitu nah terus gimana nah disini kalian bisa pakai aja data CPF nya itu jadi CPL jadi nilai CP nya itu bisa cuman satu gitu kalau misalnya memang gak diketahui jadi kayak disama dengan kan gitu ya CPF itu sama dengan CPL tapi kalau misalnya diketahui itu ya nanti beda gitu kan terus suhunya TF kan tadi diketahui suhunya itu 15,6 terus T reference nya itu 0 0 derajat tercius nah ini gak tak jadiin Kelvin ya soalnya kan dia selisih jadi dia jadiin Kelvin pun nanti sama aja gitu terus habis itu dapet data HF nya terus nah suhu TL ini itu adalah suhu ini TDA seharusnya itu suhu TDA terakhir T1 gitu kan jadi kalau misalnya disini T1 itu sama dengan TDA ya sudah pakai nilai yang 54,328 ini nah nanti bakalan beda waktu ada kenaikan titik titik tapi itu kita bahas nanti ya jadi TL ini itu sama dengan T1 gitu nah ini ya sudah saya kasih terus habis itu sudah dapet data HF sama data HL nya nah kita bisa hitung neraca pakai neraca panasnya dapet data S S nya itu sekitar 5132,408 nah dari sini kita bisa tahu nilai A nya tinggal masuk rumus nah ini disini TS dikurangi T1 ya jadi T steam nya itu dikurangi sama T ruang evaporatornya sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kecepatan atau bagaimana jangan lupa lihat satuannya ya kalau misalnya satuannya belum sama harus disamakan dulu kalau disini dia jam berarti nanti cari U nya itu juga jam terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah soal yang nggak ada KTD-nya, yang nggak ada kenaikan titik-titik. Nah, next-nya kita bakalan bahas yang ada kenaikan titik-titiknya. Nah, ini aku ambil soalnya itu dari word-nya Bu Endang itu, yang soal 5. Nah, ini aku udah screenshot. Eh, salah. Bentar. Stop. Nah, ini. Nah, ini soalnya kalian bisa lihat di word-nya Bu Endang itu, di soal 5 yang ada kenaikan titik-titiknya. Nah, di sini dibilang kalau ada single effect evaporator, yaitu beroperasi pada tekanan segini. Nah, ini adalah P1-nya. P1. Terus, dipakai untuk memekatkan 1,25 kg larutan NaOH 10%, jadi 41%. Nah, ini udah diketahui, F-nya, XF, sama XL-nya. Terus, koefisien perpindahan panas overall-nya itu segini, ini U-nya. Dan, steam pemanas yang dipakai itu suhunya segini, 390 Kelvin. Nah, diketahuinya ada KTD di sini, sebesar 30 Kelvin. Suhu UP-nya juga diketahui. Nah, ini di sini CPF sama CPL-nya beda, semuanya diketahui juga. Kalau misalnya di soal itu CP-nya cuma 1, berarti bisa pakai untuk perhitungan CPF sama CPL aja. Jadi, disama dengankan. Terus, sama specific gravity cairan mendidih ini sebesar 1,39. Nah, specific gravity ini sebenarnya bisa dipakai buat hitung viskositasnya, gitu kan. Buat ngecek apakah dia itu larutan pekat atau enggak. Tapi di sini sudah diketahui kenaikan titik-titik, berarti bakalan ada kenaikan titik-titik, gitu kan. Jadi, kita perhitungannya pakai yang ada kenaikan titik-titiknya. Jadi, ini sebenarnya enggak terlalu dipakai. Terus, tentukan berapa luas perpindahan panasnya. Yang dicari adalah A. Nah, kita masuk ke pembahasannya, bentar. Nah, ini. Seperti biasa, yang diketahui ditulis dulu. Kalau sudah, nah, yang pertama kan kita cari lambda S sama cari T1 plus HV-nya. Nah, kita cari lambda S ini waktu di suhu steam-nya, ya kan. Suhu steam-nya kan 390 atau sekitar 117 derajat celcius. Nah, dari sini kita bisa dapat data HS sama data HS besar sama HS kecilnya. Jadi, kita bisa dapat lambda-nya. Ya, ini sama kayak yang tadi. Nah, yang beda adalah di perhitungan HV-nya ini. Nah, yang diketahui di soal itu kan tekanan ruang uap-nya. P1-nya kan 13 KPA. Nah, di tekanan segini itu, kita bisa dapat suhu air dari steam table-nya itu. Jadi, yang kita dapat dari data P1 itu sebenarnya TD air-nya. Gitu kan. Nah, kita dapat TD air-nya itu sekitar 50 ini atau sekitar 323 ini. Nah, kita harus cari suhu ruangnya. Suhu ruangnya berapa? Nah, suhu ruangnya kita bisa cari pakai rumus ini. KTD ditambah sama TD air yang kita cari di steam table ini. Jadi, KTD-nya kan 30 K ini. Terus, si TD air-nya itu 323 ini. Jadi, suhu ruang evaporatornya itu adalah 80,955 atau sekitar 353 ini. Nah, T1 ini nanti yang kita pakai buat hitung CPL. Ya, nanti di bawah CPL. Nah, data HV-nya yang kita pakai adalah data TD air. Ya, jadi kita cari HV itu pakai TD air-nya. Cari HL-nya nanti itu kita pakai suhu T1. Karena kan tekanan, sorry, yang keluar di sini, yang keluar di liquid-nya ini itu kan pasti sama-sama cairan yang di dalam kan. Nah, cairan yang di dalam itu suhunya adalah segini, sekitar segini. Gitu. Jadi, dia yang keluar ya segitu suhunya gitu kan. Terus, nah ini, dapet TD air-nya ini. TD air-nya kita, sorry, kita dapet HSV-nya. HSV itu adalah enthalpy steam vapor-nya. Nah, setelah kita dapet HSV dari steam table, HSV ini pakai yang suhu titik didi air ini ya. Kalau sudah dapet HSV-nya, kita bisa hitung data HV-nya. Dengan cara HSV ditambah sama 1,88 kali KTD. Nah, kita pakai 1,88 karena satuannya kan kilojoule. Kalau pakai satuannya BTU, berarti bisa pakai 0,45 ya kalau nggak usah tadi. Nah, setelah itu kita baru dapet data HV-nya ini. Nah, data HV-nya ini nanti yang kita masukkan ke rumus neraca panasnya. Sampai sini, paham ya? Jadi, diinget-inget aja kalau misalnya ada kenaikan titik didi, untuk cari data HV, itu kita pakai TD air. untuk cari data HL, kita pakai data T1-nya, yang sudah ditambah sama KTD. Nah, next-nya cari neraca masa kita seperti biasa buat cari nilai V sama nilai L-nya. Setelah dapet, kita bisa cari data HF sama data HL. Nah, data HF kan suhu masuknya kan sudah diketahui, CP-nya juga sudah diketahui. Jadi, bisa langsung dicari. Nah, terus untuk HL-nya, CP-nya juga sudah diketahui, Nah, TL-nya kita pakai T1, sama kayak yang aku bilang tadi, T1 yang sudah ditambah sama KTD-nya. Nah, terus kita sudah dapet data HL-nya, kita dapet data HF-nya, kita bisa cari nilai S-nya. Tinggal masuk di rumus saja. terus kita bisa cari nilai A-nya. Nah, di sini jangan lupa TS dikurangi T1, bukan TDA-nya. kalau dia tidak ada kenaikan titik-tik, berarti T1 ini sama dengan TDA-ir. Tapi karena ini ada kenaikan titik-tik, berarti T1-nya itu beda sama TDA-ir-nya. itu, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas semuanya? ini biasanya dikasih tahu tekanan, jadi suhunya nanti ikuti sama tekanan saat itu. Berarti kayak, apa ya? Suhu, saya coba lihat lagi dia, Pak B. Biasanya diketahui di soal. Mau itu diketahuinya pakai suhunya, atau pakai tekanannya, gitu. Atau kadang juga ada yang diketahui dua-duanya sudah. Suhunya sudah diketahui, tekanannya juga sudah diketahui. Gitu. Harusnya sih sudah sinkron. Tapi kalau misalnya nggak sinkron, biasanya nggak mungkin sih. Kalau misalnya nggak sinkron, mungkin kebijakan Bu Endangnya kali ya. Dia biasanya pakai yang mana. Oke, thank you, Cik. Ada yang mau tanya lagi? Yang lain? Sudah jelas atau gimana? Oh iya, nanti itu coba kalian perhatiin ya. Maksudnya, dulu waktu aku kelas, itu Bu Endang itu sempat kayak beda jelasinnya dari buku. Nah, di sini tuh bedanya itu di cari data HV-nya ini. Jadi Bu Endang kapan hari itu ngajarinnya itu data HV itu kita cari pakai T1, gitu kan. Sedangkan kalau misalnya aku lihat di buku, contoh soal, itu pakenya pakai TDAir, gitu. Nah, itu nggak tahu, nanti Bu Endangnya itu bakalan gimana. Jadi kalau misalnya emang beda, itu ada alasannya nggak gitu kan. Kalau misalnya Bu Endang tetap kayak gitu, rasanya ngikut Bu Endang ya. Tapi dulu waktu aku UAS itu kalau nggak salah, oh bukan sih, UAS-ku multiple. Jadi nggak pakai ini. Jadi coba diperhatiin aja. Kalau misalnya emang dia HV-nya itu pakai T1, kalau misalnya pakai TDAir nggak apa-apa, tak gitu. Saya juga belum tanya sama Bu Endang sih. Tapi kalau ngikut buku, caranya seperti ini. Kalau ngikut GEN. Oh iya, ada satu lagi. Nah, kalau misalnya ini kan soalnya kita adalah larutan NAOH kan. Nah, kalian bisa lihat di GEN itu ada grafik yang dia itu bisa langsung dapet data. KTD-nya kalau misalnya nggak diketahui. Nah, kayak gini. Kayak figur 842 ini. Jadi kalau misalnya KTD-nya itu nggak diketahui dan soalnya itu NAOH, nah kalian bisa cari titik didih akhirnya itu nanti di mana. Titik didih T1-nya. T1-nya itu di mana. Nah, caranya ya, apa namanya, pakai datanya komposisi fraksi NAOH yang di liquid itu berapa, sama yang boiling point TDAir-nya. TDAir-nya kan yang diketahui di pakai P1 itu ya. Nah, kalau misalnya 2 itu diketahui, kita bisa langsung dapet T1-nya itu berapa. Jadi tinggal disama dengankan. Ini Fahrenheit, ini Celsius. Itu, kayak misalnya, kayak yang tadi gitu ya. Tadi kan titik didih airnya, ini Fahrenheit. Titik didih airnya 50, 51. Nah, 51 sama 41 ya kalau nggak salah. Pak Le, anggap aja dia di, salah. Dia anggap aja di sini. Jadi nanti suhunya dia itu sekitar seginian. Nah, ini itu adalah T1. Nah, ini adalah TDAir-nya. Air. Ini adalah XL-nya. Nah, tapi kalau misalnya diketahui KTD-nya, nggak usah pakai grafik ini. Jadi pakai data yang diketahui aja. Terus ada juga satu grafik lagi yang dia itu cari Enthalpy. Kalau larutannya NaOH ya. Kalau misalnya larutannya selain NaOH, nggak bisa pakai grafik ini. Karena ini khusus buat NaOH. Grafiknya seperti example 843 ini. Nah, kayak gini. Jadi yang kita butuh tahu. Nah, di sini kan dikasih tahu kalau... Kalau reference-nya itu adalah 0 derajat ini. Makanya kita pakai reference-nya itu 0 derajat. Biar lebih aman gitu ya. Kalau pakai rumus... Referencenya bisa terserah sih. Cuman lebih enak pakai 0 derajat aja. Kan nggak butuh ngurang-ngurangin lagi. Nah, di sini kita bisa pakai... Fraksi NaOH yang keluar itu berapa. Ya, terus suhunya itu... Suhu yang dipakai itu berapa. Kalau misalnya dia... Kamu mau cari Enthalpy feed, berarti... Suhu feed-nya berapa. Terus... Fraksi feed-nya itu berapa. Terus kalau suhu... Mau cari Enthalpy yang liquid atau HL-nya itu... Itu bisa pakai... Itu bisa pakai... Fraksi HL... Eh, fraksi XL-nya itu... Sama suhu... T1-nya. T1-nya itu... Nah, di sini... Ini cuma bisa dipakai kalau misalnya kita cari H kecil. Yang liquid. Kalau vapor... Beda lagi nanti grafiknya. Kan di sini kan... Liquid water. Jadi berupa liquid. Sampai sini... Ada yang mau tanya lagi. Ada yang kurang jelas atau gimana. Sudah jelas semua? Paham, C. Aman. Gak ada yang tanya. Gak ada yang bingung-bingung. Nanti itu UAS-nya kalian harusnya... Aku gak tahu sih. Bakalan keluar yang single effect ini atau yang multiple effect ini. Soalnya... Kalian setelah UTS kan... Materinya ada tiga. Nah, nanti coba aku tanyain sama... Dosennya nanti... Soal UAS-nya itu... Berapa soal gitu. Kalau tiga soal mungkin... Yang evaporator yang bakal keluar yang single effect ya. Kalau yang multiple effect... Kayaknya gak mungkin cukup waktunya. Ada yang mau tanya. Bada. Bada. Oke deh. Aku kasih pengantar sedikit tentang multiple effect ya. Jadi minggu depan... Paling gak... Apa namanya... Bisa langsung contoh soal aja. Karena contoh soalnya... Lumayan panjang sih ini. Tahapannya soalnya... Semacam... Trial. Gitu. Nah, nanti di multiple effect itu... Multiple kan berarti lebih dari satu ya. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Nah, itu tergantung nanti... Soalnya gimana. Sama biasanya itu tergantung... Targetnya itu mau... Seberapa pekat gitu ya. Semakin banyak itu bisa semakin pekat. Semakin banyak efeknya itu bisa semakin pekat gitu kan. Nah, di multiple effect ini... Itu ada tiga jenis fit. Dimana yang pertama itu adalah forward fit. Forward fit ini... Itu sama kayak... Kita biasanya. Jadi, masuknya itu... Dari... Efek pertama... Keluarnya di efek ketiga. Fitnya. Larutannya. Nah, penomoran dari... Penomoran dari... Efek evaporatornya itu... Dimulai dari... Steam yang masuk itu dimana? Kalau misalnya steamnya masuk di sini... Berarti... Ya, ini adalah... Efek satu. Terus selanjutnya efek dua. Kalau misalnya... Steamnya itu masuknya lewat sini... Nah, gini. Berarti ini adalah... Efek satu. Efek dua. Efek dua. Efek tiga. Nah, gini. Jadi, penomorannya itu dari... Steam yang masuk itu di efek yang mana? Nah, penomoran yang lainnya... Itu mengikuti... Steamnya ini. Kalau misalnya... Apa namanya? Kalau misalnya steamnya di sini ya... Misalnya. Misalnya steam masuk di sini... Ya, berarti ini nanti... V1... L1. Itu. Ini V2. Ini V3. Jadi, penomorannya pakai gitu. Nah, terus... Forward Fit ini tuh kayak... Evaporator yang normal gitu. Jadi, steamnya masuk di efek satu... Fitnya juga masuk di efek satu. Gitu kan. Nah, ada lagi yang namanya... Backward Fit. Dimana... Fitnya itu masuk berlawanan sama steamnya. Jadi, kalau misalnya steamnya masuk di efek satu... Berarti fitnya masuk di efek tiga. Nah, di sini... Penamanya tetap ikut steamnya. Jadi, sekalipun fitnya masuk di... Belakang. Melalui belakang sini. Dia namanya tetap bakalan V3. L3. Terus, berkurang V2, L2. Terus, berkurang ke V1, L1. Gitu. Kalau backward Fit. Jadi, kebalik gitu ya. Terus, habis itu... Selain itu, ada juga yang... Dia namanya parallel Fit. Dimana fitnya itu masuk di setiap efeknya. Jadi, di efek satu itu ada yang masuk, ada Fresh Fit-nya. Terus, di efek dua juga ada Fresh Fit. Di efek tiga ada Fresh Fit-nya juga. Nah, keluarnya juga satu-satu. Jadi, langsung diambil gitu ya. Ini biasanya itu... Kalau misalnya kita punya target yang beda-beda gitu. Misal, di sini aku ingin targetnya 50%. Di sini aku mau targetnya 70%. Nah, itu beda-beda. Itu bisa pakai parallel Fit. Jadi, kita bisa atur setiap efek itu... Kepekatannya itu seberapa gitu. Kalau misalnya yang di backward Fit sama forward Fit, itu kan kita ambil produknya di akhir. Nah, di L3 sama di L1 doang ini. Nah, jadi dia berlanjut gitu. Nah, kalau ini kita bisa ambil satu-satu. Fit-nya pun juga sendiri-sendiri. Nah, untuk steam-nya. Biasanya steam-nya itu tetap bakalan berlanjut gitu. Steam-nya bakalan masuk dari efek satu ke efek dua. Efek dua ke efek tiga. Terus, dari efek tiga kita keluarkan Vapor-nya. Nah, karena dia berlanjut, otomatis suhunya juga bakal berkurang. Ya kan? Jadi, di sini suhu di efek pertama itu pasti lebih besar daripada suhu di efek kedua. Dan pasti suhu efek kedua itu lebih besar daripada suhu efek yang ke tiga. Jadi, dia tetap, apa namanya, suhunya itu bakalan berkurang. Gitu. Nah, di sini nanti perhitungannya cukup riba. Karena, di sini kita itu enggak tahu yang keluar dari efek pertama, Vapor yang keluar dari efek pertama itu apakah sama dengan yang efek kedua, apakah sama-sama yang efek ketiga. Nah, kan harusnya beda, ya kan? Tapi kita enggak tahu. That's why kita trial. Trial pertamanya, kita asumsikan semuanya itu keluar jumlahnya itu sama. Jadi, biasanya yang kita cari itu adalah neraca masa totalnya dulu, terus baru kita trial V-nya. Terus... Sebentar, guys. Dari trial ini, nanti juga bakalan menyesuaikan nilai L sama fraksinya. Jadi, bisa berbeda-beda. Makanya kita butuh trial. Nah, ini tahapannya itu seperti ini. Jadi, ya, habis trial kita hitung neraca masanya buat memastikan nilai L-nya. Terus kita hitung delta T-nya nanti. Terus kita cari HF, HL-nya, enthalpy-enthalpinya itu. Terus baru kita cari V sama L keluarannya, gitu. Yang setelah kita trial. Nah, nanti kita sama dengankan yang kita hitung ini sama yang kita trial pertama ini, apakah sudah sama atau enggak. Kalau misalnya enggak sama, berarti nilai ini jadi trial kedua nanti. nilai yang kita dapat ini jadi trial kedua. Nah, singkatnya seperti itu. Tapi nanti buat apa namanya, contohnya kita bahas di minggu depan saja. Soalnya cukup cukup panjang. Dan biar kalian enggak 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 apa namanya enggak terlalu bingung ya. Jadi kita belajar yang dasar dulu sama pengantarnya dulu. Sampai sini ada yang mau tanya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. ada yang mau tanya? Enggak ada. Sampai sini sudah paham? Tadi selamat menikmati. Nah, untuk yang evaporator ini sebenarnya dia prosedural sih. Cuman ya namanya kalau prosedural berarti datanya yang harus benar biasanya. Datanya kadang bingung mau pakai yang mana. Jadi harus diperhatikan benar-benar datanya. nah, kalau datanya salah kan hasilnya juga beda. Itu aja sih. enggak ada yang mau tanya. Kalau enggak ada yang tanya kita selesai ya. Sampai sini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa bisa cek. jangan lupa jangan lupa ada PR kristalisasi ya. Terakhir tanggal 10 ya, kalau enggak salah. Sudah, kita akhiri sampai sini ya reskonsinya. terima kasih. Terima kasih, C. Terima kasih, guys. Nanti minta tolong kirim PDF-nya ya, C. Terima kasih, C. Terima kasih, C. Terima kasih. Terima kasih.